KPURI berdijau langsung kondisi banjir dan memastikan tempat pemukutan suara aman dari genangan banjir untuk memastikan pemukutan suara susulan di 10 desa di Kejamaatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tegah yang akan berlangsung pada Sabtu 24 Februari besok. Setidaknya terdapat 114 tempat pemukutan suara di 10 desa yang terdampak banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tegah yang tidak bisa melakukan pemukutan suara pada tanggal 14 Februari lalu. Oleh karena itu KPU akan melaksanakan pemukutan suara susulan pada tanggal 24 Februari besok. Dalam pemukutan suara susulan terdapat 27.699 DPT yang akan menyalurkan hak suaranya. Ketua Divisi Teknis KPURI Idang Kolik saat menjauh lokasi TPS yang masih tergedak banjir di desa Woderejo, Kejamaatan Karanganyar memastikan PSS 10 desa di Kejamaatan Karanganyar akan berlangsung pada 24 Februari. Logistik pemilu susulan masih aman, tersimpan di gudang milik KPU Demak. Rencananya distribusi logistik akan dilakukan sebelum pencoblosan. Ya kami berharap pada hari pemukutan suara pemilu susulan di Kabupaten Demak di 10 desa ataupun kelurahan atau di 114 TPS itu dalam suasana yang kering dan khususnya di Woderejo ini memang saat ini masih banjir rata-rata itu sekitar 50 cm ya rata-rata dan kami berharap pada hari pemukutan suara sudah bisa kering mudah-mudahan ya. Tetapi kalau memang sekiranya masih tetap kondisi seperti ini, kami mohon kepada pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap atau yang telah menerima surat pemberitahuan agar tetap dapat menggunakan suaranya di PPT. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.